Saya melakukan perjalanan pulang setelah melakukan safar yang cukup lama, setelah mengambil posisi di pesawat, posisiku di dekat sekelompok muda yang senang hura-hura, ketika tertawa dibuat terbahak-bahak dan terlalu banyak bersendah gurau, tempat itu pun penuh dengan bau rokok mereka, ketika itu pesawat penuh penumpang, sehingga tidak memungkinkan saya untuk berpindah tempat. Ingin aku pergi dari tempat ini, biar aku bisa beristirahat. Sesak rasanya duduk bersama mereka, aku hanya bisa memikirkan pikiranku dengan mengeluarkan mushab dan membacanya dengan suara yang keras. Beberapa saat kemudian, kondisi mulai tenang. Pemuda-pemuda itu ada yang membaca koran, ada yang sudah mulai tertidur. Tiba-tiba, aku dikejutkan dengan salah satu pemuda yang hura-hura yang duduk di sampingku. Cukup, cukup. Saya mengira dia merasa terganggu dengan suaraku. Aku pun meminta maaf kepadanya, dan melanjutkan baca Al-Quran dengan suara pelan yang hanya bisa ku dengar. Tiba-tiba, orang itu menghadap ke belakang dan mundur. Dia naik turun dengan respon kasar, dia memarahi saya. Saya sudah minta kamu untuk diam. Diam, saya nggak sabar. Dia pun langsung pergi meninggalkan tempat duduknya, menghilang dari pandanganku. Sampai akhirnya dia kembali, dia meminta maaf menyesali perbuatannya. Kemudian tenang di tempat duduknya. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi setelah tenang, dia melihat saya dan air matanya mengalir. Disitulah dia mulai bercerita. Sudah kurang lebih dari tiga tahun, saya belum pernah meletakkan dahiku untuk bersujud. Saya tidak menyentuh satu halaman pun dalam Al-Quran. Sebulan ini, saya melakukan traveling. Hampir semua maksiat telah aku cicipi dalam perjalanan ini. Aku mendengar Anda membaca Al-Quran, terasa hitam dunia di gambaranku. Sesak dadaku, aku merasa sangat hina. Aku merasa semua ayat yang engkau baca menghantam jasadku. Layaknya cambuk. Aku pun bingung dan bertanya pada diriku sendiri. Sampai kapan kelalaian ini akan ku alami? Kemana lagi aku harus melaju? Setelah piknik penuh hura-hura ini, apa lagi yang harus ku lakukan? Lalu, tadi aku ke toilet. Tahu kenapa? Saya ingin menangis sejadi-jadinya. Dan tidak ada tempat yang terlihat manusia selain toilet. Aku pun menasihatinya untuk bertawabat. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, dia terdiam. Ketika pesawat mendarat, dia memintaku berbincang-bincang seolah dia ingin menjauh dari kawan-kawannya. Semangat untuk bertawabat sangat terlihat dari laut wajahnya. Dia bertanya, Apakah mungkin Allah akan menerima taubatku? Aku menjawab dengan firman Allah. Apakah Anda pernah membaca atau mendengar firman Allah ini? Katakanlah, Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dia mulai senyum kecil. Senyum penuh harapan dan air matanya berlinangan. Dia menambahkan, Saya janji, saya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil perajaran. Bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Tak kuasa untuk bersih dari dosa dan maksiat. Ditambah dengan godaan-godaan yang berusaha selalu mempengaruhinya. Tidak ada yang maksum kecuali para nabi yang Allah lindungi dari dosa besar. Di saat yang sama, Allah membuka pintu taubat yang seluas-luasnya agar mereka tidak putus asa dari rahmat yang mencipta. Tinggal satu yang perlu digugah. Kapan saatnya kita mau bertawabat? Jika Allah sangat mencintai kita, mengapa diri kita tidak mencintai diri kita sendiri? Dalam perjalanan pulang dari peperangan, kaum muslimin membawa kemenangan besar. Mereka pulang dengan membawa harta rampasan dan tawanan. Tiba-tiba ada seorang ibu di antara tawanan itu yang kebingungan mencari anaknya. Sampai akhirnya ketemu dan dia susui. Melihat hal ini, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, Mungkinkah wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Para sahabat pun spontan menjawab, Demi Allah, tidak mungkin ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, Allah lebih mencintai kepada hambanya daripada rasa cinta ibu itu kepada anaknya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita semua, termasuk orang-orang yang selalu bertawabat kepada Allah dan selalu menyesali akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.